Dan pemirsa jelang pernikahan calon pengantin Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dan kekasihnya Bobina Sution. Serangkaian acara adat Jawa digelar hari ini. Kedua pasangan kekasih menggelar acara siraman. Sebelum dilakukan acara siraman, calon mempelai perempuan Kahiyang Ayu melakukan sungkeman dengan orang tuanya Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Usai sungkeman, Kahiyang dibawa menuju lokasi siraman. Namun, acara tertutup untuk media. Berbeda dengan siraman calon istrinya yang tertutup, siraman Bobi lebih terbuka. Terlihat wajah Bobi sangat bahagia saat menjalani salah satu rangkaian jelang pernikahan adat Jawa. Air yang digunakan untuk prosesi siraman biasanya akan diambil dari tujuh mata air yang diberi kembang setaman, banyu perwito sari. Bunga siraman yang ditaburkan ke dalam air yang akan dipakai untuk siraman mengandung arti agar keharuman yang dimiliki bunga siraman meresap ke tubuh calon pengantin hingga menjadi harum tubuhnya dan kelak dapat membawa keharuman nama keluarga di tengah masyarakat. Usai siraman, rangkaian acara setelahnya Presiden Joko Widodo membopong putrinya menuju kamar pengantin untuk dipaes. Yakni, proses menghilangkan rambut halus atau potong rikmo dibentuk seperti hiasan rambut para bidadari. Tim Ainews memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.